Hai ush ketemu lagi akhirnya upload Aduh pulsa aku listrik ngetek kalau Rai song isi jam semini ki Jampiro ki jam 023 aku ki tadi iseng iseng buka Facebook di fanpage nya ini lain terus iseng ngeliat ngeliat terus tak lihat-lihat kok apa kia aku dulu dulu baca-baca kok onosing ngetek jenengku gitu loh ya Nah aku nggak sengaja tiba-tiba ngeliat nah tak baca nih kalau yang streaming si dodam banyak tutalah kebanyakan tutututut pasti streamingnya kapan-kapan coba nggak sama edudam edudam kasihan butuh duit edudam info terbanyak aku akan misuh cok request request edudamin kasihan dia mau beli vario asu asu goblok goblok berkat edudam banyak ebut elit edudam butuh duit asu asu aku bocok-bocok yang ini langsung kilingan oh yo binatangku lali tak kayak pangan nih lali tak pakani lali tak pakani video wiswil sampai ngekek wis wis jadi tak bikin video wis sekali wis gantian bikin video ya video pemenang sih binatangku wis sesono ya aku udah biara anaknya lagi soning Facebook yono yuk yes oke kita gaik video ngobinatang kip binatang-binatangku rembol-rembol kipen bennorak doribut ya kita gigi asli ini ini paling tipsing tips yang males tak share sebenernya soalnya pasti aku dincer-incar kemarin-kemarin tapi mumpung udah agak males ini tak share ini aku ngani lho guys sempakan tok guys sumpah guys kayak aku mau meh turu jambiro lho guys ngeri ya aminnya durung-turu guys ke sempakan video gini ngarep komputer nih nih video ini ngasih tips tips untuk apa untuk mengincar pemain nih tips tips bermanfaat tak kasih contoh ya jadi tipsnya itu pertama gini kalau kalian mau cari orang musuh kalian itu misalkan kalian di pk ya kalian kan bisa dilihat di sini di pk siapa aku tuh suka dina guys sumpah guys kalian kalau ngehina itu malah ketawa aneh ya nah ini tuh malah lucu contohnya pokoknya ada musuh ya ini bisa dilihat di sini kalian bisa lihat riwayatnya oh tidak ada yang mengalahkanmu wah gak ada yang mengalahkanmu yolah aku jarang online ini nah kan biasanya di sini kelihatan nanti bisa kalian taruh di musuh tapi itu nanti aja kalau kalian mau ngincer musuh tuh pastikan levelnya dulu guys ini kayak contohnya ini monsternya level berapa nah katakan ya ini 274 itu tuh berarti dia hunting kisaran level 268 sampai 276 lah dia pasti huntingnya masih di sekitar sini pokoknya di bawah levelnya atau di atasnya dua biasanya kalau di atasnya 34 itu exp nya sudah berkurang jadi mungkin jarang ya terus kalau kalian cari ini agak sulit soalnya ini gede banget nyarinya sulit tapi channelnya bisa channelnya cuma dua kalian kalau ngincer musuh contohnya kalian bisa lihat tadi di musuh misalkan kalian pernah di kill atau di hapalin aja namanya kalian bisa searching di manual nah contohnya ini nickname-nicknamenya kelihatan terus misalkan kalian misalkan cari yang siapa aja yang udah kalian ngincer itu gak ada di sini ya kalian ini kan biasanya terbaca semua channel channel 1 dan 2 itu kelihatan di party kalau dia buat party tapi kalau dia gak party biasanya kan ada yang gak party kalian bisa buat party terus kalian ini di plus nah ini yang gak party ini musuh-musuh misalkan ada salah satu di sini di musuh kalian ini ada yang gak party ya di sini ini yang di channel 1 ini channel 1 yang gak party aduh kok klik-kliknya hilang list band lah channel 1 yang gak party jadi di sini di sini yang gak party semua ini sorry guys itu kalau denger suara titit-tit itu pulsa kuntek guys pulsa listrik pongkiri guys terus misalkan kalian ngincernya di situ di sini kalau misalkan gak ada musuh kalian tadi yang di dalam party kalian bisa pindah ke channel 2 nah di sini musuhnya beda lagi jadi kalian bisa mungkin kemungkinan kalau level musuh kalian sekitar 270 270 ke atas dia gak kuat di elite lihat aja equipnya kalau equipnya mungkin biru semua mestinya harusnya gak kuat di elite ya kalian bisa cari ini berlaku untuk semua map ya di elite dungeon ataupun di sini atau di map biasa kalian bisa cari ini orangnya beda-beda lagi guys nah ini beda-beda kalian bisa ngincer orangnya dimana aja tapi kalau misalkan kalian dia masuk party bubar kan kalian cari lagi partinya nah di sini tapi kalau dia AFK seandainya kalau paling enak itu cari yang AFK kalau dia AFK contohnya ya yang channel lah ini channel 2 gabung aja ini bisa kan kalau bisa gabung-gabung kalian bisa tahu posisinya posisinya dimana gak perlu susah-susah cari kalau dia masuk party sebentar nah ini posisinya 1 2 3 ya posisinya disitu itu kalau ada di party tapi kalau gak ada di party kalian cari manual gitu nah terus ada tips lagi untuk yang ekstrim yang dendamnya benar-benar parah kalian bisa misalkan pernah di kill atau kalian bunuh diri aja bunuh diri nanti kali sini di musuh contohnya siapa ya gak ada nih masih online semua nah kalian bisa permintaan anlihat t ini nah permintaan anihil anihil anihilate anihilat apa ya bahasa kira-kira ini ini ah boleh lah baca ini kalian bisa permintaan contoh ya ini contoh toh contoh disini disini di klien nah kalau kalian mungkin punya pangkat kalian bisa ngasih cc ya ini oh disini anlihatin nah kalau kalian ketua atau apa kalian bisa menyatakan anlihatin tapi kalau kalian sudah tercantum di musuh ini itu kalau kalian satu kali bunuh sudah selesai nah tipsnya kalian harus punya guild lain clan lain jadi misalnya kalian punya nickname ini sorry ya desnov ini tak masukin tapi gak gak tak apa namanya gak tak menyatakan anlihat ini tak tolak ini harusnya dinyatakan ya tapi ini tak tolak aja nah itu kalau kalian kalau bisa anlihat anliopoki aku ngomongnya target aja lah targetnya itu kalian pakai clan lain jadi clan lain yang levelnya agak tinggi itu kalian bisa nyantol nicknya nicknya itu disitu tujuh hari jadi kalian tahu posisinya dia dimana di channel mana kalian tinggal misalkan pakai clan ini real ya diganti clan apa ya gatel misalnya clan gatel itu nanti kalian target ini sudah ada di target disini nanti tercantum tujuh hari tujuh hari itu kalian tahu posisinya dimana terus di channel mana kalian tahu jadi misalkan contohnya dia ada di pakai tapi pakai clan lain ya di promise land ini channel 2 kalian bakal tahu dia ada disini nanti setelah kalian tahu tinggal kalian portal aja misalkan musuhnya ada dimana seandainya disini ya biasanya kan yang suka pkpk disini nah misalkan disini kalian bisa cari misalkan pergi kalau kalian mau pergi gratis ke maknadin dulu misalkan di dragon valley channel 1 gitu ya kalian ke pakai clan lain kalau bisa id lain kalian beli aja terserah mau beli mau minta clan ke yang lain terserah ke temen kalian atau apa itu terserah jadi misalkan mau gratis kalian kiri ya ini gratis gini aja terus lari kesini nah ke demonic rift contohnya misalkan tadi ya kalian sudah ke target musuh pakai clan lain pakai clan lain terus kalian ketahuan ada tulisan itu disana itu ada tulisannya apa namanya dia di posisi mana contohnya dragon valley channel 1 gitu ya nah kalian nanti setelah itu kalian pindah pakai car yang ini jangan car yang target ya jangan clan yang target ya clan yang lain soalnya kalau clan yang target sekali target selesai bubar jadi setelah tahu posisi oh di channel dragon valley channel 1 kalian kan tahu levelnya berapa itu kalian langsung cari gini kalau dia gak ada di party berarti kalau party full kayaknya gak kelihatan ya tapi jarang kalau di field party full berlaku juga di elite ketahuan semua kalau kalian sudah di target itu ketahuan kalian buat party terus kalian cari disini nah kalau bener betul dia online ada disini misalkan kalian ada disini kalian bisa ngekill langsung dicari aja bisa kalian cari ya bentar bentar bisa kalian cari jadi kalian bisa ngekill orang yang afk kalau kalian tahu channelnya misalkan levelnya 260an paling gak jauh-jauh disini cari aja sebagai contoh ya aku gak tahu ya cari korban 1 ya cari korban 1 aja nah ketemu ada korban 1 nih cari korban 1 harusnya dia hantingnya di enggak kayaknya tetap di daerah sini 268an soalnya kayaknya kalau yang di 2 berapa disini sekitar sini kalian cari aja muter-muter gitu kalian cari-cari nah kalau kalian sudah dapet mantep biasanya di settingnya counter attack ya orang-orang ya ini gini aja cari gini beli oke bunuh 1 ya ada tak gila 1 orang aja kok nge-lag ya jalan krik tengah-tenan nge-lag guys asuk tuh nge-lag guys oh di setting piece kalau gitu pas sendirian aja nah mati tok guys modar guys kayak modar guys ya tok kalian tinggal cari kok kok kerennya ya waduh waduh tepar nah kalau AFK gini enak paling enak AFK di kill ya jadi kalau dia AFK sampai pagi kalau itu musuh kalian bales aja setiap jam segini kalau bisa nah jam segini kan paling biasanya orang AFK itu sampai mungkin jam 5 jam 8 waktu mau kerja jadi gitu guys itu pokoknya digolek di puteri semua nih mau dimana cari terus cari aja kalau kalian dapet musuh bunuh aja ya itu tadi tak kill kayaknya antek-antek nganu guys antek-antek magic guys ini guys gak kuat di elite pasti guys lah antek-antek magic guys gitu guys pokoknya guys jadi kalau kalian ada gak suka sama yang lain kalau bisa pakai klien lain kalian target anilihat 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 pokoknya itu itu kalian carinya dimana itu supaya bisa target itu gimana kalian kesini kalau kalian ketua ya kalian bisa milih achievementnya achievementnya membunuh membunuh untuk dibunuh ini ya achievementnya itu tuh butuh ini butuh ini saya tak boleh ngakil kayaknya nah kayaknya yang ini hot bloated klien ini nah kok peteng kok peteng mata aku wih nah lihat reward nah kalian butuh koin ini jadi kalau bisa klien kliennya itu sudah bisa punya ini ya koinnya ini ya supaya bisa target itu loh jadi klien lain kalau kalian memang dendam 7 hari itu nyantol jadi besok kalau gitu lagi target lagi besok gitu lagi apa mau target lagi target lagi jadi cari terus setiap jam segini dicari aja jadi dia gak bisa FK caranya gak bergembang nah paling videonya itu pokoknya ini ini dari tadi aku sempakan di luar ini di ruang tamu ini sempakan demi kalian guys gara-gara banyak yang komentar-komentar ya tadi tadi yang takil sebagai contoh aja atau tadi yang apa tak buat A lihat T itu cuma contoh jadi gak gak ada kepinginan untuk kenal atau apa enggak ya cuma mencontohkan jadi gitu aja itu kalau kalian gak suka sama orang tinggal diancem aja gak usah diancem sih langsung lakuin ya langsung kill-kill terus aja kalau enggak kalau ada youtuber-youtuber yang ngeselin dibunuhin aja ini sekarang cari aku sudah gak peduli sih ini kan sering kali cari aku di kill-kill terus tapi sekarang sudah gak peduli kalau di-kill terserah soalnya udah jarang online sudah mulai agak jenuh jadi gak ada masalah kalau kalian mau nge-kill-nge-kill ini sudah gak peduli ya kemarin sih sempet kesel kalau di-kill-kill tapi sekarang udah bodo amat lah gak online udah jarang online sehari paling online gak lama nah itu aja videonya semoga bermanfaat semoga kalian berhenti digangguin sama orang-orang yang sok kuat kalau bisa incer waktu AFK waktu dia tidur bunuh dia kerja bunuh ya tanpa ampun sampai dia minta maaf oke binatang hari ini sudah makan sekarang saatnya tidur selamat malam menjelang pagi selamat menjelang pagi selamat menjelang pagi